Halo semua, kembali lagi di Youtube channel saya yaitu Rivaldo Faryadi Vanda Pernyelahkan saya Rivaldo Faryadi Vanda dengan MPM 1951002 Nah, di tanggal 4 Maret 2021 kemarin yaitu tepatnya pada hari Kamis Itu teman-teman dari teman-teman kelompok saya yaitu Sri Hesni Mulya, Agnes Japutri Rizon, Desri Wayuni Suci Rubis Dan Abigail Natalia sudah mewawancarai atau menginterview seorang advokat yang sangat terkenal di Batam Yaitu Bapak Tanti Min SHMH yang kebetulan beliau juga dosen dari Universitas Internasional Batam Tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Nah, disini kami dari kelompok 4 Itu menginterview Bapak Tanti Min dengan tema Tata cara pengajuan perceraian di pengadilan agama Dan mengapa saya tidak hadir pada saat itu dikarenakan saya sedang berada di luar kota Tepatnya sedang tidak berada di Batam Dan kami sebenarnya ada 6 orang di grup tersebut Dan satu lagi teman saya yaitu Ayu Pernama tidak bisa hadir dikarenakan sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan Jadi, untuk selanjutnya check this out in video Selamat siang semuanya Selamat siang Bapak Tanti Min Selamat siang Perkenalkan kami dari kelompok 4 Perhukum Peradilan Agama Saya, Sehasti Mulia Dan kelima rekan saya Disini ada Abigail, Ahnestia Putri Rizon Dan Desi Wajidis Cilubis Dan dua rekan kami berhalangan hadir yaitu Rivaldo dan Ayu Baiklah, disini kami hadir untuk mengoncari Bapak Tanti Min Bapak Tanti Min sendiri sebagai advokat di kota Batam Disini kami mau berwawancara tentang beracara di Peradilan Agama Dengan perkara perceraian Baiklah, pertanyaan akan dipaparkan dan ditanyakan oleh teman saya Oke, selamat Saya mau bertanya Pak Bagaimana sih Pak sistem pendaftaran perceraian di Peradilan Agama? Sistem pendaftaran perkara baik di Peradilan Agama Ataupun di Peradilan Negeri Itu ada pendaftaran secara ekon Jadi para pihak atau kuasanya Mendaftarkan perkara ke Peradilan Agama Atau Peradilan Negeri Itu secara online Nah, pendaftaran secara online Pembayaran biaya pajar perkara juga secara online Pemanggilan para pihak juga secara online Begitu juga persidangannya Jadi, pendaftar atau penggugat Mendaftarkan perkaranya Kemudian ada dikirimkan email Sehingga nanti jawab-menjawabnya selalu dikirim melalui email atau e-code Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Tantimin Apakah persidangan yang dilakukan oleh pengadilan secara terbuka atau tertutup? Kalau untuk perkara perceraian Persidang itu secara tertutup Tidak dihadiri oleh pengunjung sidang Hanya para pihak saja Yaitu penggugat atau pemohon Dan terbuka atau termohon saja Pihak lain atau pengunjung tidak diperbolehkan Untuk perkara perceraian Selanjutnya, Pak Bagaimana sih tahapan persidangan perkara perceraian Di pengadilan Persidangan perkara perceraian Atau perkara para umumnya adalah Pertama adalah Penggugat membacakan kebuatannya Setelah baca kebuatannya Terbuka Menjawab kebuatannya Namun demikian Awalnya adalah Pertama sebelum itu adalah Hakim akan berusaha membediasikan para pihak Artinya penggugat atau terbuka Dimediasikan dulu terlebih dahulu Bila tidak berhasil dimediasi Baru lanjutkan dengan pemeriksa perkara Pemeriksa perkara diawali dengan pembacaan gugatan Kemudian jawaban dari terbuka Kemudian ditanggapi lagi oleh penggugat Namanya replik Atau tanggapan Tanggapan penggugat atas jawaban dari si terbukaan Setelah itu baru duplik Atau namanya tanggapan atas replik dari penggugat Setelah menjawab Maka selanjutnya adalah Pembuktian Pembuktian penggugat terlebih dahulu Menyerahkan bukti-bukti surat Setelah itu Giriran terbuka mengajukan bukti-bukti surat Setelah bukti surat penggugat dan bukti surat selesai Dilanjukan dengan pengajuan saksi oleh penggugat Penggugat diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi Setelah selesai Giriran terbuka diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi Setelah bukti surat dan saksi selesai Pembuktian Maka selanjutnya adalah Kesimpulan dari para pihak Artinya penggugat dan terbuka Menghadirkan kesimpulan atas pemesan pokok perkara tersebut Setelah kesimpulan Maka giriran berikutnya adalah Hakim menjatuhkan keputusan Apakah menerima gugatan Ataupun menolak gugatan yang dihadirkan oleh penggugat Atau bohong Itu tahapannya Oke pertanyaan selanjutnya Pak Apakah setiap pihak dalam perkara perceraian di persidangan itu Harus hadir Atau boleh diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing Dalam perkara perceraian atau perkara perdata padahunnya Para pihak bisa menghadiri perkara segitu sendiri Ataupun dia juga bisa mewakilkan seorang kuasa hukum Jadi boleh sendiri menghadiri persidangan Boleh juga dia menguasakan kepada seorang kuasa hukum Itu kembali kepada si para pihak sendiri Selanjutnya pertanyaan terakhir Bagaimana ya Pak Pembagian harta gunung ini dan hak asuana Untuk pembagian harta gunung ini dan hak asuana Itu akan di dalam putusan perceraian Akan diatur khusus mengenai hak asuana Jadi di dalam putusan perceraian Selain mengajukan perceraian Penggugat biasanya juga mengajukan Atau memohon supaya hak asuana Dari perkawinan penggugat itu diberikan kepada penggugat atau sebaliknya Jadi penggugat yang mengajukan gugatan Misalnya Kalau bisa dia buktikan bahwa Anak ini masih di bawah umur Dan sejak lahir sampai dengan sekarang Masih diasu oleh penggugat misalnya istrinya Dan anak di bawah umur tentu hakim akan memutuskan Bahwa hak asunya diberikan kepada ibunya Bila masih di bawah umur Kecuali sebaliknya Sebaliknya kalau misalnya suami tidak bisa menguktikan Bahwa istrinya atau penggugat istrinya Tidak bisa merawat anak Atau lalai dalam merawat anak Menjaga anak Sehingga bisa saja hakim memutuskan Hak asunya diberikan kepada ayahnya Atau suami Atau terbuka Yang dalam perkara tersebut Kemudian mengenai Harta Godong Gini Harta Godong Gini menurut hukum adalah Dibagi 50% pada suami Dan 50% kepada istri Jadi baik penggugat atau penggugat Yang mengajukan pembagian Harta Godong Gini Bisa dilakukan setelah Ada putusan perceraian oleh pengadilan Jika pengadilan belum mutus perkara perceraian Maka pembagian Harta Godong Gini Belum dapat dilakukan Dan perlu diincangkan adalah Apabila para pihak sepakat untuk dibagi Harta Godong Gini Dibagi secara baik-baik Ya tentu sepakatan ini bisa dituangkan di dalam Surat Sepatan Perdamaian Atau Surat Sepakatan dan tidak mesti Harus melalui pengadilan Nah jadi Kalau bisa dibagi secara baik-baik Antara bekas istri dan bekas suami Ya silahkan dibuat sepakatan Dan itu dituangkan di dalam Akten notaril Sehingga dalam Pembagian tersebut tidak ada persoalan Dan tidak perlu harus sampai ke pengadilan Dan jika para pihak sedia sepakat Baru pengadilan yang memutus Membagian Harta Godong Gini Kalau anak yang sudah di atas umur Sudah dewasa Ya kembali kepada si anak sendiri Dia mau ikut ke bapaknya Atau ikut mamanya Karena dia sudah dewasa Jadi hakim pun tidak akan membagikan lagi Bahwa hasilnya kepada bapaknya Atau kepada ibunya Karena si anak ini sudah dewasa Dia bisa menentukan hasilnya sendiri Terus minimal umur Dianggap sudah dewasa itu berapa? Kalau di dalam peradilan itu Umurnya adalah 12 tahun Jadi anak-anak yang dibawah 12 tahun Itulah yang diputus oleh hakim Hasilnya kepada bapaknya Atau kepada ibunya Dan kalau memang terbukti Selama ini dirawat Dijaga dan diasuh oleh mamanya Tentu hasilnya kepada mamanya Kecuali sebenarnya Mamanya ini lalai Tidak dapat menjaga anak ini Sehingga anak ini cedera Atau tidak dapat dirawat dengan baik Sehingga hasilnya diberikan kepada bapaknya Terus seandainya Anaknya mau tinggal sendiri gitu Pak Misalnya dia bilang seperti Oh yaudah maaf Saya tidak mau ikut tubuhnya Saya mau tinggal sendiri gitu Itu boleh atau tidak Pak? Secara hukum tidak boleh Karena anak asuh yang dibawah umur Tidak hanya boleh diasuh oleh mama dan papa Ayah dan ibu saja Tidak boleh orang lain Kecuali memang dua jadi anak Barulah kepada saudara yang terdekat Terus Pak misalnya si istri yang penggugat ini berada di kota Batang Nah kemudian si suami yang tergugatnya ini di Jakarta Jadi ke pengadilan mana Pak Wendi? Oke Jika perkara yang dimana penggugat tergugat berbeda tempat domisili Maka gugatan diajukan dimana domisili tergugat Nah jadi kalau tergugatnya di Jakarta Berarti perkara ini harus diajukan ke pengadilan di Jakarta Nah jadi perkara diajukan dimana domisili tergugat Mungkin sekian saja Pak Terima kasih atas informasinya yang Bapak berikan Terima kasih juga antara sopul dan kesempatan yang Bapak Yang tergugat kami Ya sama-sama Terima kasih Pak Sekian dan terima kasih Baik Jadi setelah teman-teman tadi sudah menonton video sebelumnya Maka disini saya dapat menarik kesimpulan Bahwa di dalam pendaftaran perkara Sistem pendaftarannya tersebut Baik itu perkara perceraian dan sebagainya Yang diajukan di pengadilan agama atau pengadilan negeri Di masa pandemi ini Itu dilakukan secara online Yang dimana para pihak dan kuasa hukumnya itu Mengajukan pendaftaran secara online Membayar biaya panjar secara online Begitu juga dengan pemanggilan para pihak Yang tentunya juga secara online Dan sidang pun akan dilakukan secara online Atau biasanya disebut dengan e-card Lalu di dalam perkara perceraian tersebut Persidangan akan dilaksanakan secara tertutup Yang dihadiri oleh para pihak yaitu Penggugat atau pemohon Dan tergugat atau termohon Seperti itu Lalu disini juga ada tahap-tahapan dalam persidangan cerai Yang pertama sekali dilakukan setelah pendaftaran sidang perceraian Itu akan dilakukan mediasi Nah mediasi sendiri dilakukan oleh seorang mediator Jadi tugas mediator ini memanggil kedua belah pihak Yaitu suami dan istri yang ingin bercerai Untuk bertemu dengan seorang mediator tersebut Untuk membahas permasalahan yang terjadi pada diri mereka Dan juga tentang Dan juga tentang bagaimana Permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat atau tergugat ini Selama pernikahan tersebut berjalan Jadi tugas dari seorang mediator ini adalah Untuk menengahi masalah Di antara suami dan istri yang ingin bercerai tersebut Jadi Bila mana Permasalahan tersebut Memiliki titik terang Maka Tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya Yaitu di tahap persidangan perceraian Namun jika Dalam mediasi tersebut Tidak memiliki titik terang Atau tidak berhasil Maka akan dilanjutkan Ke tahap selanjutnya Yaitu Tahap persidangan Nah setelah masuk di tahap persidangan perceraian Itu Ada beberapa tahap Yang pertama yaitu Penggugat membacakan gugatannya Yang kedua Tergugat menjawab gugatan dari sang penggugat tersebut Yang ketiga yaitu Yang ketiga yaitu Penggugat menanggapi kembali jawaban yang telah dijawab oleh tergugat atau disebut dengan replik Setelah itu ada tanggapan atas replik penggugat Yaitu jawaban balik dari penggugat dengan jawaban replik dari penggugat tersebut Lalu ada pembuktian Nah pembuktian ini mungkin Membuktikan bahwa ada misalnya di dalam suatu rumah tangga itu memiliki KDRT Maka bisa dibuktikan disini Lalu memanggil saksi Memanggil saksi ini Bisa saja terjadi dikarenakan Ada saksi yang melihat Apakah Ada KDRT atau tidaknya Di dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat tersebut Lalu disini kesimpulan dari para pihak Setelah itu hakim menjatuhkan putusan Apakah Mengablokan gugatan dari penggugat untuk bercerai atau tidak Seperti itu Dan di dalam perkara perceraian Boleh pihak penggugat hadir Atau bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya Dan jika tidak hadir oleh Para pihak atau kuasanya Maka akan dijatuhkan putusan first act Yang dimana majelis hakim akan menjatuhkan putusan Apakah Tergugat atau penggugat ini bercerai atau tidak Meskipun Tidak dihadiri oleh Tergugat atau penggugat Sebagai suami dan istri ini Lalu untuk Tadi di video tersebut Ada pertanyaan yang diajukan oleh teman saya Yaitu Bagaimana dengan harta gondok ini dan hak asu anak Nah Untuk pembagian harta gondok ini dan hak asu anak Itu akan diatur khusus Di dalam putusan mengenai hal tersebut Yang dimana dia dalam putusan perceraian Selain mengajukan perceraian Biasanya penggugat juga mengajukan hak asu anak kepada Pengadilan Lalu bila mana Anak itu masih dibawa umur Biasanya Hakim yang akan menentukan Akan diberikan hak asu kepada siapa Biasanya itu kepada sang ibu Yang dimana Hakim mengingat juga bahwa Anak tersebut masih di bawah umur Nah di bawah umurnya ini Yaitu di bawah dari 12 tahun Di dalam pengadilan Lalu Tapi Jika Suami bisa membuktikan bahwa Seorang Ibu atau istrinya Istrinya tersebut Lalai dalam Mengurus anak Entah itu mendapatkan cedera Atau Bagaimanapun Di dalam pengawasan sang istri atau ibu Maka Bisa saja Hakim akan memutuskan Bahwa hak asuh dari anak tersebut Jatuh kepada Suaminya Suami atau ayahnya Dan juga Pada Harta gonogini itu Bisa dibagi 50% Untuk istri Dan 50% Bagi suami Berdasarkan hukum Baik penggugat atau tergugat Bisa mendapatkan harta Hak Harta gonogini Bila sudah mendapatkan putusan perceraian Melalui Kesepakatan Tanpa harus ke Pengadilan Jadi Suami dan istrinya Jika sudah Memiliki Kesepakatan Maka Sudah memiliki Kesepakatan dalam Harta Gonogini tersebut Maka Tidak harus Kepengadilan Untuk mengajukan Kembali Pengajuan Harta gonogini Pembagian Harta gonogini Namun Jika Pembagian Harta gonogini Juga belum Mendapatkan titik terang Dari Suami Atau istri Yang sudah Bercerai ini Maka Pihak dari Pengugat Atau tergugat Bisa Membawa Membawa Kasus ini Ke Pengadilan Dan Jika pengadilan Belum memutuskan Perceraian Maka Para pihak Belum bisa Membagikan Harta gonoginin Nah Maksudnya itu Ialah Jika tidak Memiliki titik terang Dalam Kesepakatan Apakah Suami Akan mendapatkan Harta gonoginin Sekian Atau istri Mendapatkan Harta gonoginin Sekian Maka Disini Mereka Bisa mengajukan Pembagian Harta gonogini Ke pengadilan Untuk Bisa dibagi Secara adil Dan merata Seperti itu Lalu Untuk hak asuk Anak Kembali lagi Jika anak itu Sudah dewasa Atau lebih Dari 12 tahun Keputusan Untuk hak asuk Anak itu Kembali kepada Anak tersebut Apakah Ia akan Ikut ayah Atau ibunya Seperti itu Dan Untuk Pengajuan Perceraian Itu Jika Penggugat Atau tergugatnya Berbeda domisili Dari Mereka Maka Gugatan tersebut Akan Diajukan Ke pengadilan Dimana Domisili Tergugat tersebut Sekian Video Ini Mereka Maaf Jika ada Kesalahan Dalam bertudur Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkat See you Terima kasih Terima kasih selamat menikmati